Mengacaukan seluruh pekerjaannya Jadi galawannya itu Menghancurkan semua Lini aktivitas dia gitu Dan ini ada keseruan juga Dari beberapa temennya Yang diperankan oleh si Bene dan Juga Dono disini, Dono Pradana ya Dan itu serata-rata Si komik-komik ya Para komika lah, stand up comedian yang cukup menghibur ya Kehidupan Pertemanan mereka gitu, seru Halo penikpat film, mari kembali bersama gue Hadid Movie Time di Ruang Film Ayo masuk silahkan Oke penikpat film, kali ini gue akan kembali Membuat konten review film Review film kali ini dari Bayu Skak, Bayu Skak sendiri Sebelumnya sudah sukses dengan Yowis Ben Ada sekitar 4 film Kalau gak salah ya, untuk Yowis Ben Dan kali ini cerita baru Dan tentu saja penyegaran Untuk tulisan barunya si Bayu Skak nih Karena dia membuat karya terbaru Berjudul Lorati atau Larati Dan kayaknya sudah dibuat serisnya juga Di video.com Dan kali ini berbentuk movie nih Wah, seperti apa cerita baru dari Bayu Skak ini Berjudul Larati Langsung yuk kita lihat review lengkap dari gue Di review film Oke penikpat film, kita langsung mereview Tentang film Bayu Skak yang terbaru Berjudul Larati Dan sebenarnya ini film udah lumayan lama ya Tayangnya dan gue baru nonton Dan seperti apa reviewnya Kita bahas yuk Dari pemainnya dulu Yang pertama tentu saja Pemeran utamanya Bayu Skak sebagai Joko Lalu ada Tatiana Safira sebagai Ayu Lalu ada Sahila Hisham sebagai Farah Lalu ada juga Dono Pradana sebagai Rahagi Fadli Lalu ada Keisha Letronka sebagai Ajeng Rahayu Lalu ada Ciciyu Manasero sebagai Alan Lalu ada Benedik Siregar sebagai Cokro Dan ada Indra Pramuja sebagai Riki Dan masih banyak lagi pemeran lainnya Yang jelas disini banyak pemeran Jawa ya Orang-orang Jawa Dan disini filmnya diproduksi Dan dibuat langsung oleh sutradaranya Yaitu Bayu Skak Sekaligus penulisnya Dan dibantu juga oleh Anissa Pandansari Dan Nona Ica sebagai penulisnya Dan film ini diproduksi dan disebarluaskan oleh Best Entertainment Dengan SK Global dan Surya Citra Media Atau yang tayang di SCTP nih Dan sudah tayang sekitar 15 September Di Indonesia Di Bioskop Indonesia Dan di Netflixnya sudah tayang 17 November Sebenarnya udah lama ya ini filmnya Tapi baru gue tonton dan Ternyata seru ya Karena gue banyak banget nonton film-film Yang udah gue download Dan udah gue tonton juga Sebagian di Netflix Ataupun di aplikasi lain ya Jadi gue baru buat kontennya Dan selagi mengabuburi Setelah hitungannya Jadi gue buat Dan gue akan share Dan akan upload di Youtube Film apapun Mau film baru maupun film lama Kali ini Lara Ati bercerita tentang Si karakter Joko ya Yang diperankan oleh Bayu Skak Yang bertemu dengan karakter Yang diperankan oleh Tatiana Sapira Bernama Ayu nih Dan dia ini kayak Sebenarnya temenan lama Temenan lama Temen SD lah gitu lah Istilahnya Yang sudah lama Bersama-sama Namun ternyata si Ayu ini Terbang ke Jerman Dan ya udah lama Los kontak lah Bersama keluarganya Dan tentu saja Perjalanan kisah si Bayu Skak Bersama pacarnya Bernama Farah Dan dia sebenarnya Udah ada niatan nih Untuk tunangan Bahasanya Lamaran Cuman ternyata Udah didahulukan oleh orang lain Akhirnya dia kayak patah hati lah Akhirnya ditinggal nikah nih Pengen nikah dengan si Farah ini Pilihannya ternyata Malah didahulukan oleh orang lain Jadi lambat lah lamarannya Keburu diambil orang lain Akhirnya dia patah hati Dan Kecewa berat Galau Sepanjang perjalanannya Dan dia juga Mengacaukan seluruh pekerjaannya Jadi Galauannya itu Menghancurkan semua Lini aktivitas dia gitu Dan ini ada keseruan juga Dari beberapa temennya Yang diperankan oleh si Bene Dan juga Dono disini Dono Pradana ya Dan itu rata-rata si komik-komik ya Para komikalah Setidak komedian Yang cukup menghibur ya Kehidupan Pertemanan mereka gitu Seru Baik itu di Pekerjaan Ataupun di pertemanan Dan Akhirnya dia bertemu Dengan sosok wanita Yang Ternyata gak disangka-sangka Adalah sosok Ayu nih Sosok yang Ternyata udah dikenal Dia udah lama Tapi udah lost contact Yaitu Temen SD-nya Dan ternyata Sama-sama patah hati Yang satu Si Bayuskaknya ini Si Jokonya ini Lamarannya Ditolak Karena keduluan orang lain Yang satu lagi Pacarnya ini Toksik Dan hanya memanfaatkan dia Jadi kayak Pengennya tuh Apa ya Berhubungan intim aja gitu Padahal kan Dia pengen menjaga diri Si Ayunya ini Ternyata dimanfaatkan Wah bahaya banget nih Orang-orang toksik kayak dia nih Akhirnya mereka bertemu Dan akhirnya berkonsultasi Dan berusaha mencari Cara untuk move on Dari mantan-mantannya nih Salah satunya mantan yang Tentu saja yang Paling diingat si Bayuskak Atau si Joko ini Yaitu Karakter parah Dan tentu saja Sulit untuk move on Dari karakter tersebut Dan Sering berjalannya Waktu Mereka Menemukan Benih-benih cinta Di antara mereka yang Saling patah hati ini Dan tentu saja Banyak banget Hambatan yang terjadi Apakah mereka bersatu Atau tidak Tonton aja filmnya Si parah Apa si Ayu Dan juga si Joko ini Pokoknya dari Setiap karakter Yang ada disini tuh Menurut gue sih Cukup menghibur ya Seru Ringan gitu filmnya Ya intinya Kisah cinta Orang-orang yang patah hati Gitu Intinya begitu Jadi seru sih Dari keseluruhan Penceritaannya Ringan dan Dibawakannya Begitu santai Dan Bener sih Kegalauan yang dirasakan Oleh si Si Joko ini Memang sulit Untuk dilepaskan Gitu loh Dan akhirnya Mereka menemukan Caranya sendiri Dan Menurut gue itu Penceritaannya Ringan dan simple Dan tuntas Menurut gue bagus nih Untuk si Dari segi penulisan Dari segi Pengkarakteran juga Oke-oke sih Bagus-bagus lah Dan menurut gue Disini yang paling Dapet nilai plus Adanya ya Yaitu si Keisha Lebronka Waduh gila Cakep banget Gue sampai Salah fokus Jadi kayak Terfokus ke karakter itu Dia cakep banget Dan dari sini Si actingnya Biasa aja sih Cuman karena Looknya Penampilannya juga Mengemaskan gitu Dan dia Si karakter ajeng ya Akan berpacaran Dengan karakter yang Donald Pradana nih Temennya juga Yang berpacaran Dengan adeknya Nah jadi Saling punya pasangannya Masing-masing lah ya Disini Gue acungin jempol lah Untuk penampilan Keisha Lebronka Yang berusaha Untuk Ber-acting disini Sampai gue gagal fokus Tapi Untuk Kedua karakter utamanya Disini bagus ya Peran dari si Tatiana Sapira Emang gak diragukan lagi Kualitas actingnya bagus Dan tentu saja Pendalaman Karakter dari Masing-masing ini Menurut gue Natural aja gitu Gak Gak terlalu dibuat-buat Karakternya Dan hanya Seperti kayak Melihat Bioskak lah Hitungannya Kayak melihat Film-film Bioskak lain Seperti Wishband gitu Jadi ini kayak Penyegaran aja gitu Dunianya baru Kalau sebelumnya kan Anak band Kalau sekarang tuh Kayak Kerja kantoran Dan dia juga Ternyata punya ambisi ya Sebagai Designer Apa tuh Yang designer logo gitu Jadi dia pengen Pengen banget Menjadi Orang yang sukses Di bagian designer logo Yang menciptakan Banyak-banyak brand Dari logo-logo Yang terkenal Dan dia Berusaha membantu Perusahaannya si Ayu ini Dan dia punya Perusahaan coklat Jadi dia berusaha Untuk mengembangkan Perusahaan ini Biar lebih berkembang Perusahaan coklatnya Toko coklatnya Dan tentu saja Dia harus mengorbankan Pekerjaannya Yaitu di Sebagai Pekerja bank ya Apa namanya Akuntan Akuntan di bank Keren-keren Pokoknya disini Dari segi penceritaan Dunia pekerjaannya Sampai Pertemanannya Seru-seru banget Fun gitu Ngeliatnya Kayak Yois Ben lah Setara dengan itu lah Dan gue Suka Suka sama film ini Karena ringan Dan gak pusing Untuk ditonton Jadi Enak gitu Untuk ditontonnya Ketika mau berburu Tiba-tiba Waktu buka puasa Tiba gitu Padahal kan lagi Asik-asiknya Untuk serisnya Gue belum nonton ya Tapi kemungkinan sih Sama lah ya Kayak cerita yang gini Cuman ada pengembangan Karakter aja mungkin Mungkin ada karakter Yang beda lagi Masuk Karena kan Kalau seris kan Lebih panjang Kalau ini sih Oke sih Kalau filmnya Mungkin bisa menjadi Opsi kalian Ketika nonton Atau ketika Menunggu waktu Buka puasa Mabantai lagi Lebaran nih Mungkin itu juga bisa cocok Ketika Mau menumpul Bersama keluarga Atau mungkin Ah bosen nih Pergi-pergian Mungkin bisa nonton Film ini Atau ke bioskop aja Karena banyak film bagus Dan film baru Disana Oke Kita nantikan Review-review gue lainnya Mungkin nextnya Karena mendekati lebaran Mungkin gue akan Review film lebaran Apa Nantikan saja Review dari gue Oke mungkin itu aja Untuk klarati Di episode kali ini Untuk review film Lengkap dari klarati Bioskop Terus buat Karya-karya yang Yang bagusnya Biar menghibur gitu Dan lokat jawanya disini Dipertahankan Keren banget Untuk Bahasa jawanya Kultur budayanya Gak ditinggalkan ya Keren Oke untuk penilaian Gue memberikan penilaian 7,4 Dari 10 Untuk film ini Ringan dan Enak untuk ditonton Ketika Labu burit Oke itu aja mungkin Review film kali ini Dan jangan lupa Nonton konten-konten lainnya Dan Insya Allah Akan tayang tiap hari Oke Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa subscribe Jika nonton Enjoy Movie Ever Enjoy Movie Ever Terima kasih sudah menonton